Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Semoga teman-teman sehat semua Masa corona ini jaga kesehatan Sering olahraga Ya kan Pake masker kalau keluar Tapi kalau saya yakin Kalau petani sehat-sehat semua Karena kita kerjanya di tempat panas Dan tubuh kita jauh lebih sehat Seperti itu Teman-teman sekalian Saya akan membagikan Video kiriman dari Mas Eko dari Kalimantan Timur Ini mengenai Pupuk pertumbuhan Vegetatif Artinya dia mempunyai kualitas lebih bagus Daripada pupuk Yang standar Kita pake lah Dan ini bahannya ini Menurut saya bagus semua Jadi campuran organik dan organik Kita lihat videonya dulu Baru kita bahas Untuk kegunaannya ya Oke silahkan kita Siang Rekan-rekan petani sekalian Hari ini kita Mereka membuatkan kompos Vegetatif super Ini bahannya Kuhi Kuhi kambing Kemudian Kapur dolomit Kuhi kambing 25 karung Kapur dolomitnya 25 Kilo Batang pisang ini Batang pisang ini 5 karung Kemudian ada ZA ZA 10 kilo NPK 16-16 10 kilo Kemudian ada boron 1 kilo 1 kilo Setengah Nah semua bahan Kita Bibis dengan Larutan aktifator Jika lembab Diaduk Baru nanti Proses pengarungan Dan Sudah masuk Cacan Batang pisangnya Ini ZA Sudah masuk NPK Boron Kemudian Popok kandang Kapur dolomit Sudah Semua bahan Diaduk Di satu Nanti Ini kita Membuat Kompos Vegetatif Ini lokasi Di Handil Kopi Samarinda Sudah Kompos Sudah Dicatat Belum Bahan-bahannya Itu kan Kohe Kambingnya 25 Kilo Terus Dolomit Kambingnya 25 Karung Dolomit 25 Kilo Batang pisang Lima karung Itu Lima karung Yang sudah Dicacah Dimasukkan Karung Ukuran 50 Kilo Kita Masukkan Cacah Masukkan Nah Itu Ukuran Karung Bukan Besar Seperti Itu Tapi Cacahan ZA Ada NPK ZA Tadi 10 Kilo Sama NPK 10 Kilo Terus Boron 1 Kilo Seperti Dan Kalau Kita Lihat Dari Bahan Bahannya Itu Ini Bahan Bahannya Cukup Super Dan Tepat Menurut Saya Kenapa Kohe Kambing Itu Kandungan nitrogen Pospor Dan Kalium Itu Lebih Berimbang Daripada Pupuk Kandang Sapi Nitrogen Lebih Tinggi Daripada Pospor Dan Kalium Sedangkan Kebalikannya Pupuk Kandang Ayam Yang Bisa Kita Gunakan Kandungan Pospor Dia Lebih Tinggi Daripada Nitrogen Dan Ini Pupuk Kandang Kambing Agak Lebih Berimbang Dolomit Fungsinya Itu Buat Netar Sial Tanah Seperti Kita Ketahu Apalagi Kita Di Kalimantan Wajib Kita Beri Dolomit Kalau Tidak Tanah Asam Kalau Asam Itu Pospat Kalium Ca Itu Terikat Di Dalam Tanah Tidak Bisa Akar Itu Tidak Bisa Menyerah Unsur Unsur Harah Itu Sebaiknya Dengan Pembelian Dolomit Semua Unsur Harah Itu Bisa Terlepas Dan Bisa Dimapatkan Oleh Tanaman Itu Fungsinya Dolomit Bagi Tanah Yang Asam Itu Contoh Sekali Untuk Kita Yang Ada Di Daerah Semua Kalimantan Tidak Hanya Kalimantan Barat Saja Disitu NBK NBK Nitrogen Pospor Kalium NBK 616 Apalagi Yang Warna Biru Lebih Cepat Dimanfaatkan Oleh Tanaman Coba Kalau NBK Biru Dibandingkan Yang Merah Masuk Air Kita Aduk Itu Kan Yang Biru Lebih Cepat Hancur Artinya Lebih Cepat Terus Pemakaian Bupuk ZA Sampai Lebih Tepat Daripada Kita Menggunakan Bupuk Urea Jadi ZA Itu Kandungannya Nitrogen Itu Sebenarnya 21% Separuh Daripada Urea Dan Sebagian Lagi Itu Sulfur Atau Belerang Kita Ketahui Bahwa Nitrogen Itu Fungsinya ZA Sebagai Misalnya Nitrogen Fungsinya Untuk Pertumbuhan Batang Akar Dan Daun Untuk Pertumbuhan Bagai Tatip Lebih Cepat Sedangkan Di Di Sulfur Itu Pengaruhnya Untuk Pembentukan Apa ya Tumbuh Tumbuh Tunas Baru Itu Dia Lebih Cepat Terus Untuk Aroma Tanaman Lebih Bagusan Umbi Juga Lebih Lebih Besar San Warna Pembentukan Klorofil Juga Membantu Ya Kalau Yang Nitrogen Jelas Untuk Pembentukan Daun Juga Untuk Klorofil Terus Untuk Aroma Terus Untuk Warna Itu Kalau kita Umbi itu Kita Kasih Sulfur Misalnya Nanem Apa Telur Rambat Itu Apa Bahasa Indonesia Ubi Rambat Ubi Rambat Kelamaan Di Jawa Ubi Rambat Itu Jadi Nanti Aromanya Lebih Lebih Enak Daripada Yang Tidak Diberi Sulfur Seperti Itu Terus Tadi MPK Sudah Zeta Sudah Terus Batang pisang Jadi Batang pisang Kenapa Ada batang pisang Batang pisang Itu Lebih cepat Terurai Cepat Untuk Dimanfaatkan Oleh tanaman Cepat Busuknya Daripada Jenis-jenis Lain Kan Kan Kayak Misalnya Sabut Kelapa Atau Kulit Kulit Apa Kulit Kulit buah-buahan Yang keras Durian Itu kan Lebih Lama Kalau Batang pisang Kita taruh aja Dalam waktu Seminggu aja Lebih Cepat Hancur Dan pisang Ini Kandungan Pospatnya Tinggi Kandungan Pospornya Seperti Kita ketahui Pospor nanti Untuk Membantu Perakaran Pada Tanaman Buat Awal Tumbuh Juga nanti Untuk Bantu Pembentukan Bunga Terus Apa ya Terus Gersama dengan Enzim-enzim Tanaman Sepertilah Saya juga kurang paham Tapi yang intinya Kalau Pospat itu Untuk pembungaan Dan Perakaran Tapi sebenarnya Masih banyak Fungsi yang Saya juga Tidak 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 Semua orang Tidak Semua orang Harus Tahu Seperti Saya juga Ada keterbatasan Jadi Kenapa Batang pisang Itu Jadi Kandungan Pospatnya Kandungan Nitrogen Nya juga Bagus Kita Jujur Kalau kita Rendem Batang pisang Kita fermentasi Sama Dua minggu Kita semprotkan Ketanaman Pertumbuhannya Dia lebih Lebih cepat Juga Jadi Kandungan Disamping Nitrogen Pospatnya Juga Tinggi Dan Tadi Yang terakhir Adalah Tadi Ada Boron Boron Itu Membantu Pertumbuhan Sel Pembetukan Sel Pada Tanaman Terus Mempercepat Tumbuhnya Akar-akar Terutama Di Akar-akar Serabut Akar-akar Kecil Itu Dan Boron Itu Jumlahnya Kecil Tapi Itu Fatal Diperlukan Tanaman Kalau Kekurangan Boron Itu Kelihatan Sekali Terutama Ada Batang Yang Ujung Itu Dempet Dempet Itu Kekurangan Boron Terus Bunganya Juga Sering Mati Terus Pucu Daun Tunas Itu Biasanya Seperti Terbakar Otomatis Seperti Itu Jadi Itu Tadi Fungsi Fungsi Yang Dari Bahan-bahan Itu Dan Itu Kalau Ada Yang Nanti Ditanyakan Saja Tentang Cara Membuat Tanya Itu Yang Jelas Seperti Tadi Itu Di Video Kita Aduk Terus Kita Fermentasi Fermentasinya Anaerob Jadi Ditaruh Dalam Kotak Atau Apa Kita Tutup Bisa Kita Tutup Terpal Jangan Sampai Udara Keluar Terus Di Aduk Selama Berapa hari Empat Hari Lima Hari Lima Hidah Cukup Kita Aduk 6 Jam Sekali Kalau Malam Tidak Usah Kalau Siang 6 Jam Sekali Atau Kita Masukkan Kedalam Karung Bisa Kedalam Karung Karung Itu Diikat Biarkan Selama Tiga Bulan Sudah Jadi Jadi Itu Simpel Itu Pengaruhnya Kalau Kita Kasihkan Tanaman Pertubuhannya Luar biasa Cepat Lihat Misalnya Bayim Nanti Ditanam Bayim Misalnya Nanti Bisa 21 Hari Paling Tidak Kita Bisa Menghemat 15 Hari Sudah Kita Coba Di Tanaman Sayur Pertumbuhannya Memang Jauh Lebih Cepat Karena Kita Buat Eksperimen Yang Tanaman Kecil Yang Cepat Panen Mungkin Itu Aja Teman Teman Silahkan Dicoba Saya Pastikan Hasilnya Bagus Jadi Itu Aja Dari Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh